Intro Legenda bulu tangkis terbaik sepanjang masa China, Fu Haifeng mengagumi salah satu ganda putra Indonesia. Fu Haifeng sepanjang karirnya sejak 2004 hingga pensiun pada 2016 telah memenangkan berbagai gelar juara di semua ajang. Bersama pasangannya Kai Yun, Fu Haifeng telah meraih 1 medali emas dan 1 medali perak di Olimpiade dan 4 kejuaraan dunia. Selain itu, Kai Yun Fu Haifeng juga telah memenangkan 14 gelar BWF Super Series dan gelar bergensi lainnya. Sementara bersama pasangan lainnya, Dang Nan, Fu telah memenangkan 1 medali emas Olimpiade dan 2 BWF Super Series serta beragam gelar lainnya. Dengan segudang prestasinya tersebut, Fu Haifeng dianggap sebagai salah satu pemain ganda putra terhebat sepanjang masa. Ketika masih aktif, Fu Haifeng dikenal sebagai rival terkuat ganda putra Indonesia dan seringkali bentrok di laga-laga krusial. Indonesia sendiri memang dikenal memiliki segudang pemain ganda putra yang yang saling membuat kejutan saat ini. Salah satu pasangan Indonesia, Markis Kidohendra Setiawan bahkan satu kali menggagalkan Kai Fu dalam merebut emas Olimpiade. Tepatnya pada 2008 lalu, Markis Kidohendra Setiawan mengalahkan Kai Yun Fu Haifeng di partai final. Meski telah bertemu dengan beberapa pemain hebat dunia, ternyata Fu Haifeng mengakui kecepatan salah satu ganda putra Indonesia. Fu Haifeng menyebut nama Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon sebagai pasangan tercepat saat ini. Pasangan tercepat saat ini adalah pasangan Indonesia, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, kata Fu Haifeng dikutip haloyot dari Youtube BWFTV pada tanggal 16 Agustus 2022. Marcus Kevin memang dikenal sebagai pasangan tercepat di dunia dan memiliki kemistri yang baik satu sama lain. Oleh karena itu, tak heran jika mereka bisa mengubah pola permainan dengan sangat cepat di tengah jalannya laga. Cara mereka bermain dan berkoordinasi memang sangat cepat, jelas Fu Haifeng. Kecepatan Kevin Sanjaya di lapangan depan dan kemampuan dia untuk mencegat tembakan yang pemain lain tidak bisa lakukan. Kevin Sanjaya juga tidak hanya mencegat bola tetapi pemain kelahiran Banyuwangi ini sering menang telah karenanya. Banyak orang yang percaya kecepatan ganda putra telah lama menjadikannya disiplin dan yang paling menarik untuk ditonton. Akan tetapi Marcus Kevin sangat berpengaruh karena mereka telah membawa nilai kegembiraan dan hiburan itu ke tingkat yang lebih baru. Duo Minions terutama Kevin Sanjaya telah menunjukkan gaya permainan yang sangat berani dan bisa jadi resep sukses. Mereka tidak hanya hebat untuk ditonton mereka juga sangat sukses, bahkan dengan 27 gelar, mereka telah menjadi pasangan ganda putra tersukses dalam sejarah super series dan yang baru setara dalam world tour yang bernilai super 500 ke atas. Kecepatan ganda putra Indonesia juga diakui rekannya Kai Yun namun ia menyamakan Indonesia dengan Jepang.